Selamat pagi atas keadaran Ibu, Bapak pada acara kita siang hari ini, yaitu Indonesia Healthcare Forum tahun 2014. Para diri semuanya, pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa program Indonesia Healthcare Forum ini kami selendarakan berdasarkan survei yang kami lakukan tentang industri healthcare. Survei ini disenggarakan oleh SWA dan Monty Marketing Research yang hasilnya mungkin juga sudah kami sosialisasikan sebagai cover story di majalah SWA. Siang ini nanti kami akan memberikan apresiasi kepada merek-merek yang sudah diapresiasi oleh customer kita masing-masing. Para diri semuanya, kami dari SWA dan Monty merasa perlu menjalankan survei tentang Indonesia Healthcare, paling tidak karena ada empat alasan utama. pertama, ini kita sadari semuanya bahwa pelayangan kesehatan dan juga secara keseluruhan adalah industri kesehatan ini tentu menjadi agenda yang sangat penting di setiap negara dan juga menjadi masalah yang sangat dominan di masyarakat. semua orang itu ingin sehat, apakah itu dalam rangka penjagaan penyakit, pengobatan, pasca pengobatan, atau untuk hal-hal yang sifatnya untuk peningkatan stamina, kualitas kehidupan, dan sebagainya. Kemudian alasan kedua, industri kesehatan ini melibatkan sangat banyak sekali dana, baik untuk pelayangan kesehatan maupun bagi industri-industri terkait dengan kesehatan. Pada tahun 2013 misalnya, berdasarkan studi Frost & Sullivan, total market size industri kesehatan di Indonesia mencapai Rp340 triliun. Dan angka ini meningkat sekitar 36% dari market size tahun lalu, yang sekitar Rp250 triliun. dan diperkirakan pada tahun 2018, angka itu sudah memengkak menjadi sekitar Rp700 triliun. Jadi market size-nya sungguh luar biasa. Kemudian yang ketiga, ini dengan telah diperlakukannya sistem jaminan sosial nasional kesehatan, maka market size industri kesehatan diperkirakan akan meledak lebih besar lagi. sebab selama ini sekitar 50% penduduk Indonesia ternyata tidak bisa berubat karena tidak mampu. Nah, melalui sistem jaminan sosial nasional kesehatan, ini sekitar 125 juta penduduk yang daya belinya rendah tadi, ini akan diberi semacam pemampuan untuk memprogress jaminan kesehatan. Ya, itu yang alasan ketiga. Dan kemudian alasan keempat, ini sampai sekarang masih banyak penduduk Indonesia yang masih berubat ke luar negeri. Dan nilai biaya untuk berubat ke luar negeri tersebut, nilainya juga tidak sedikit. Ini diperkirakan sekitar 100 triliun per tahun. Jadi, jumlahnya luar biasa. Jadi, tadi yang sudah disinggung juga oleh Bapak Ustin, kalau bisa industri kesehatan kita juga bisa menghemat devisa kita, kalau bisa malah kita memperoleh devisa dari jaminan lain. Nah, kami berharap mulai sekarang dan juga ke depan, akan semakin banyak warga negara Indonesia yang sekarang ini masih berubat ke luar negeri, untuk makin banyak bisa berubat di dalam negeri saja. Sebab, tadi kaya rekan kita dari Siloam juga sudah mengatakan, kalau pelayangan kesehatan, pelayangan rumah sakit di Indonesia ternyata tidak kalah dibandingkan pelayangan kesehatan dari rumah sakit-rumah sakit di luar negeri. Mereka sampai speechless tadi Pak Iyak, kalau melihat kondisi pelayanan rumah sakit di Indonesia. Dan para diri yang semuanya dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, kami dari majalah SWA dan ONBI merasa perlu untuk menyelenggarakan riset di industri healthcare. Jadi, tadi seperti Pak Sumardi sudah sampaikan, ini adalah studi yang dua kami jalankan. Tahun lalu kami memulainya, dan kami insya Allah dapat menjalankannya secara konsisten dari tahun ke tahun. Sebab, industri ini harus kita bangun bersama-sama, dan untuk itu kita juga senang sekali kalau kita bisa berkontribusi dengan memberikan feedback, hasil survei ke para pemain di industri kesehatan. Juga dengan menyelenggarakan forum-forum seperti ini, kami juga berharap kita juga dapat terus melakukan update, dan juga dapat menyerap permasalahan-permasalahan yang ada di industri kesehatan kita. Tadi juga sudah dibahas, kalau dari aspek regulasi misalnya, dan sebetulnya tidak hanya di Indonesia saja, yang meregulasi biasanya memang cenderung terlambat dibandingkan inovasi-inovasi yang terjadi. Dan itu juga inovasi-inovasi yang terjadi di industri kesehatan. Nah, kami berharap dengan forum-forum seperti ini, kemajuan-kemajuan di industri kesehatan ini akan menemukan, dan itu juga akan cepat ditangkap oleh para pembuat regulasi di negeri kita. Dan kami dari majalah SOA juga akan dengan senang hati untuk menginformasikan apa saja masalah-masalah, kendala-kendala yang dihadapi oleh para pemain di industri kesehatan.